Ya, pemerintah terkait revisi dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP terutama di sektor Minerba. Bagaimana sebetulnya realisasinya sejauh ini? Berikut informasinya sudah kami persiapkan dalam grafis-grafis. Kita ke grafis yang pertama, pemerintah terkait dengan realisasi PNBP sektor Minerba dalam triliun rupiah. Ya, data yang menunjukkan realisasi PNBP sektor Minerba pada 2016 sebesar 27,15 triliun rupiah. Mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 mencapai 40,62 triliun rupiah. Masih terus berlanjut meningkat pada tahun 2018 mencapai 49,63 triliun rupiah. Dan di satu tahun belakangan, tepatnya di tahun 2019, realisasi PNBP di sektor Minerba mengalami penurunan ke level 44,93 triliun rupiah. Dan proyeksi atau forecast dari Kementerian SDM pada tahun 2020, realisasi PNBP di sektor Minerba berpotensi mencapai 44,34 triliun rupiah sebelum direvisi kembali menjadi 35,93 triliun rupiah. Bagaimana dengan produksi batu bara nasional? Di tahun 2015, 456 juta ton batu bara diproduksi. Sementara pada tahun 2016 dan 2017 berturut-turut sebesar 456 juta dan 461 juta ton. Sementara pada 2018 dan 2019 produksi, batu bara nasional meningkat cukup tinggi ke posisi 557 juta ton dan bahkan mencapai 610 juta ton di tahun 2019 lalu. Ada pun target di tahun 2020 sebesar 550 juta ton. Bagaimana dengan volume ekspor batu bara nasional? Dari tingkat produksi yang cukup besar, berapa banyak sebetulnya yang memang berhasil diekspor? Dari tahun ke tahun. Kita lihat volume ekspor batu bara nasional pada tahun 2015 mencapai 328,4 juta ton. Sementara di tahun 2016, 311,3 juta ton. Dan di tahun 2017, meningkat sedikit ke posisi 319,1 juta ton. Namun harus mengalami penurunan ke posisi 312,3 juta ton volume ekspor batu bara pada tahun 2018. Sementara di tahun 2019, 342,46 juta ton berhasil diekspor. Dan di tahun 2020, dalam periode Januari hingga Mei berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, volume ekspor batu bara telah mencapai 175,15 juta ton.